Zou Feng mengeram sambil mengepalkan jari-jarinya di udara. Cahaya putih menyelaukan saat pedang panggu bintang 6 diaktifkan. Kekuatan dan auranya meroket. Minggir. Zou Feng meraung, melepaskan kekuatan dahsyat yang memaksa Feng Wuchen mundur. Hem, Feng Wuchen mencibir. Anak kecil, Zou Feng menatap Feng Wuchen dengan tajam bagaikan ular berbisa. Pertarungan tangan kosong yang sengit membuat Zou Feng marah. Sebagai dewa kuno bergelar merah, dia tidak bisa mengalahkan dewa kuno bergelar ungu dalam hal kecepatan dan kekuatan. Ini adalah penghinaan besar. Jika berita ini tersebar, bukankah Zou Feng akan menjadi bahan tertawaan? Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di masa mendatang? Bukan saja dia tidak mampu menekan Ji Hao, tapi dalam pertarungan tangan kosong yang sengit ini, Zou Feng justru berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia bahkan merasakan sakit yang menusuk dari anggota tubuhnya. Zou Feng tidak bisa menerima ini. Dia begitu marah sehingga dia mengaktifkan pedang panggu bintang enam tanpa ragu-ragu. Anak, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Geram Zou Feng. Wajahnya mengerikan, dan niat membunuhnya mencapai langit. Apakah kamu tidak sabar? Itu adalah hal yang tabu dalam pertempuran. Feng Wuchen mencibir. Diam. Zou Feng meraung sambil melesat maju dengan pedang panggu. Pedang panggu bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Dengan pikirannya, pedang ilahi naga bintang tujuh muncul, dan niat pedang yang melonjak dan mendominasi membumbung tinggi ke langit. Kekuatan dan kemampuan bertarung Feng Wuchen pun melambung tinggi, langsung melangkah ke tingkat dewa kuno bergelar merah. Pedang panggu bintang tujuh. Ekspresi Zou Feng berubah sedikit, lalu berubah ganas saat ia melesat maju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Zou Feng diam-diam terkejut dengan niat pedang Feng Wuchen yang mendominasi dan merasa terancam olehnya. Dia harus berusaha semampunya. Mantra panggu. Pedang pemecah langit. Dalam sekejap mata, Zou Feng mendekati Feng Wuchen dan menebasnya. Pedang panggu langsung menghasilkan pedang energi sepanjang 10 ribu meter. Serangan dahsyat itu begitu dahsyat hingga dapat membelah gunung. Sungguh tekanan yang kuat, Feng Wuchen mengerutkan kening dan tidak berani meremehkan pedang Zou Feng. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan tingkat tinggi, dan kekuatan Zou Feng tidak lebih lemah dari dewa kuno Blu Cicada. Feng Wuchen harus berusaha sekuat tenaga. Kekuatan garis keturunan tirani dan kekuatan alam kehidupan abadi disuntikkan ke dalam pedang dewa naga. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan energi pedang yang tak tertandingi meledak. Moluo Sitian. Feng Wuchen berteriak saat dia menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Pedang dewa naga juga memadatkan pedang energi emas yang besar. Ledakan. Berdengung. Dua pedang energi yang mengerikan itu bertabrakan dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Keduanya terlempar. Riak energi kehancuran menyapu dengan cepat dan ruang runtuh lapis demi lapis. Gunung-gunung abadi yang mengjulang tinggi di sekitarnya runtuh satu demi satu. Kekuatan penghancurnya sangat dahsyat dan pemandangannya sangat spektakuler. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Bahkan dengan tubuh fisiku yang kuat saat ini, sulit untuk menahannya. Feng Wuchen mengerutkan kening saat jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan teknik pangunnya mengerikan. Aku khawatir itu adalah teknik pangu kuno. Zou Feng terkejut. Darah menetes dari sudut mulutnya karena dia jelas terluka. Angin bayangan hantu. Feng Wuchen berteriak sambil melesat maju dengan pedang dewa naga di tangannya. Sosoknya berkelebat aneh, dan kecepatannya mengerikan. Tidak seorang pun bisa melihatnya. Sangat cepat. Teknik gerakan Feng Wuchen sangat aneh. Zou Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan ilahi atribut angin milik Zou Feng sangat kuat, dan kecepatannya jelas lebih cepat daripada dewa kuno bergelar berwarna merah lainnya. Namun, ia melihat bahwa kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan. Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba dalam sekejap saat pedang dewa naga menusuk dahi Zou Feng. Zou Feng melangkah di kehampaan saat tubuhnya mundur dengan cepat. Dia segera melambat dan memutar tubuhnya, nyaris menghindari pedang Feng Wuchen. Bayangan dewa angin. Zou Feng berteriak sambil menggunakan teknik gerakannya. Begitu kecepatannya ditekan oleh Feng Wuchen, Zou Feng akan dipaksa ke posisi pasif. Saat dia menghindari serangan itu, Zou Feng membentuk jari-jari pedang dan memadatkan puluhan pedang energi atribut angin. Swiss Swiss Swiss. Pedang energi berubah menjadi kilatan cahaya saat mengejar Feng Wuchen. Serangan mereka sangat mengerikan. Pada saat yang sama, sosok Zou Feng berubah menjadi cahaya putih saat dia melesat keluar. Sosok Feng Wuchen berkelebat beberapa kali saat ia menghindari pedang energi itu. Puluhan pedang energi itu meledakkan gunung surgawi di kejauhan. Pada saat itu, niat pedang Zou Feng terkunci pada Feng Wuchen. Sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan menebas Feng Wuchen. Aneh, mengapa dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan teknik pedangnya. Sebuah pikiran aneh melintas di benak Feng Wuchen. Dengan pengalaman bertempur yang dimiliki Zou Feng, mustahil baginya untuk melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan teknik pedang itu bahkan lebih besar. Feng Wuchen tidak banyak berpikir saat dia menoleh ke belakang dan menggunakan pedang Dewa Naga untuk menemuinya. Ding! Berdengung-berdengung! Setelah tabrakan dahsyat itu, kekuatan mengerikan kembali menyapu. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan kekuatan ilahi atribut angin. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi reaksinya juga sangat kuat. Kecakapan bertarungnya sangat kaya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Huff! Bibir Zou Feng melengkung membentuk senyum sinis saat dia berteriak dingin, teknik pangu. Bayangan pedang kiamat. Begitu ya, dia tidak menggunakan teknik pedangnya tadi karena dia ingin memancing pedangku keluar. Itulah tujuannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Swiss Swiss Swiss! Ding Ding Ding! Setelah serangan itu, Zou Feng mengaktifkan kembali kekuatan ilahi atribut anginnya. Sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya saat ia menyerang Feng Wuchen dengan ganas seperti badai. Sepanjang keseluruhan proses, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Feng Wuchen dan menyerangnya. Seperti yang diduga, dia menarik pedangku keluar dan menggunakan momentum pedang untuk mengaktifkan teknik pedangnya. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar merah, kecepatan serangannya sangat cepat. Ini merepotkan, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Menghadapi serangan yang gila dan ganas seperti itu, tidak peduli seberapa cepat reaksi Feng Wuchen, sulit baginya untuk memblokir semua serangan. Luka pedang di tubuhnya terus bertambah sementara darah secara bertahap mewarnai pakaiannya menjadi merah. Zhou Feng telah menguasai keadaan dan menekan Feng Wuchen dengan serangan kuatnya. Feng Wuchen, sekuat apapun dirimu, kamu pasti tidak akan mampu menghalangi bayangan pedang kiamatku. Zhou Feng tertawa bangga. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Tidak ada titik buta dan kecepatannya sangat mengerikan. Teknik itu dapat muncul lebih dari tiga kali ke segala arah dalam sekejap. Menggunakan serangan yang begitu keras dan tajam untuk menekan ruang geraku. Jika bukan karena tubuhku yang kuat, aku tidak akan mampu menghalanginya. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Kekuatan Zhou Feng memang sangat kuat. Semakin kuat serangannya, semakin besar pula konsumsi energinya. Namun, aku mungkin tidak akan mampu bertahan sampai dia kehabisan energinya. Aku harus menghentikan gerakan ini secepat mungkin. Kalau tidak, aku pasti akan kalah. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen tidak dapat menangkis semua serangan dahsyat itu hanya dengan pedang dewa naga di tangannya. Luka pedang di tubuhnya terus bertambah. Bahkan dengan pemulihan para ahli alam kehidupan abadi, masih banyak lagi luka pedang. Aura Feng Wuchen juga berangsur-angsur melemah. Feng Wuchen, sepertinya kau tidak akan sanggup bertahan lagi. Zhou Feng mencibir dengan bangga. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Feng Wuchen mencibir. 3732 Feng Wuchen, dewa kuno ini harus mengakui bahwa kamu memang sangat kuat. Kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Zhou Feng mencibir dengan arogan, tapi ini sudah menjadi kekuatan puncakmu. Di bawah tekanan bayangan pedang kiamat dewa kuno ini, kau tidak akan bisa membalikkan keadaan. Zhou Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Aura Feng Wuchen melemah. Di bawah serangan dahsyat dari bayangan pedang kiamat, luka-luka Feng Wuchen terus bertambah hingga Feng Wuchen tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Tentu saja, misi Zhou Feng adalah menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, jadi dia tentu tidak akan membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, jadi Zhou Feng tidak bisa membunuhnya. Begitukah? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Feng Wuchen mencibir. Leluhur segala api segera diaktifkan. Feng Wuchen berteriak, 10 ribu api kembali ke asal. Berdengung-berdengung. Begitu dia berteriak, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak gila-gilaan. Apa? Ekspresi Zhou Feng berubah drastis. Dia sangat terkejut, dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Bagaimana itu mungkin? Tentu San Fires Return to Origin adalah seni pangu milik Kaisar Api. Seni ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak gila-gilaan saat ia menyuntikkan kekuatan yang mengerikan dan mendominasi ke dalam pedang Dewa Naga. Cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit. Kekuatannya telah melampaui Dewa Kuno ini. Ini tidak mungkin. Zhou Feng sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Dewa Kuno bergelar ungu punya kekuatan yang begitu dahsyat. Hancurkan. Feng Wuchen berteriak dan melepaskan kekuatan cahaya pedang dari pedang Dewa Naga. Tidak bagus. Ekspresi Zhou Feng berubah lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan bayangan pedang kiamat Dewa Kuno ini. Zhou Feng mengerahkan kekuatan ilahi atribut anginnya secara ekstrim. Kecepatan dan kekuatannya meningkat lagi saat ia dengan gila-gilaan menekan Feng Wuchen. Gemuruh. Hah. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi meledak, menembus bayangan pedang kiamat milik Zhou Feng. Pada saat yang sama, Zhou Feng memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terbang menjauh seperti bola meriam. Energi ledakan yang mengerikan itu langsung menyebar hingga puluhan ribu kaki dan menyapu dengan kecepatan yang mengerikan. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Mustahil. Itu tidak mungkin. Zhou Feng terkejut. Sejak kapan Dewa Kuno bergelar ungu bisa bertanding melawan Dewa Kuno bergelar merah? Zhou Feng tidak dapat menerimanya, dia juga tidak dapat percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat. Doomsday Sword Shadow milikmu memang sangat kuat. Ia dapat melancarkan serangan tanpa titik buta dengan kecepatan yang mengagumkan. Kekuatan serangannya sangat dahsyat. Jika aku tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurku, aku benar-benar tidak akan menjadi lawanmu. Feng Wuchen mengarahkan pedang Dewa Naga ke kehampaan dan mencibir, terus terang saja, sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang memuaskan seperti ini. Menggunakan bayangan pedang kiamat sudah menghabiskan banyak energimu. Kau pasti akan kalah. Luka pedang di tubuh Feng Wuchen telah hilang sepenuhnya. Adapun konsumsi kekuatan sucinya, dia telah pulih ke puncaknya. Meskipun cedera Zhou Feng tidak terlalu serius, itu masih memengaruhi kekuatan tempurnya sampai batas tertentu. Terlebih lagi, Doomsday Sword Shadow menghabiskan banyak energinya. Dia tidak yakin lagi bisa mengalahkan Feng Wuchen. Namun, Zhou Feng tidak mau kalah dari Dewa Kuno bergelar ungu. Ekspresi terkejutnya berubah menjadi ganas lagi. Zhou Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Aku tidak bisa kalah dari Dewa Kuno bergelar ungu. Benar-benar mustahil. Berdengung-berdengung. Zhou Feng meraung dengan marah. Kekuatan amarahnya meledak dan disuntikkan ke pedang panggu. Teknik pedang panggu, Dewa Angin Tebas Langit. Zhou Feng meraung dengan marah dan mengayunkan pedangnya. Sebuah tebasan energi putih besar menerobos udara dan menyerbu ke arah Feng Wuchen dengan kekuatan penghancur. Ruang yang redup itu ditutupi oleh cahaya putih. Bagus. Feng Wuchen berteriak. Auranya meledak, dan niat pedangnya yang sombong menyebar dengan liar. Kekuatan garis keturunannya disuntikkan ke pedang Dewa Naga. Teknik pedang ao kekacauan primal. Kekacauan membelah langit. Feng Wuchen meraung dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang emas yang besar meledak dan menembus kehampaan. Cahaya itu melesat ke arah tebasan energi Zhou Feng dengan momentum seperti tsunami. Saat cahaya pedang meledak, kekuatan tempurnya meningkat pesat beberapa kali lipat. Merasakan kekuatan cahaya pedang Feng Wuchen yang luar biasa, Zhou Feng menjadi takut setengah mati. Ini, ini adalah teknik pangu kuno. Zhou Feng gemetar ketakutan. Kekuatan cahaya pedang meningkat beberapa kali lipat, Zhou Feng sama sekali tidak dapat mencapainya. Gemuruh. Engah. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang kuat bertabrakan dengan tebasan energi. Pada saat benturan, tebasan energi hancur, dan Zhou Feng memuntahkan darah. Bagaimana dia bisa memiliki teknik pangu kuno yang mengerikan seperti itu? Zhou Feng ketakutan setengah mati. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan ketakutan. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang emas yang mendominasi menembus riak energi dan tanpa ampun menyerbu ke arah Zhou Feng dengan suara yang menusuk telinga. Zhou Feng sangat menakutkan. Pikirannya menjadi kosong. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, cahaya pedang yang dahsyat mendarat di tubuh Zhou Feng. Ledakan itu mengguncang bumi. Riak energi yang merusak melahapnya. Tuan, dia pasti akan kalah. Long Senjian tertawa gembira. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dengan kekuatanku saat ini, aku benar-benar bisa melawan dewa kuno bergelar merah tanpa menggunakan mata-matahari. Zhou Feng pasti tidak akan mampu menahan cahaya pedang yang begitu kuat. Hasilnya jelas. Kekuatan orang ini memang tidak lemah. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu, tidak perlu membicarakan dewa kuno bergelar merah lainnya. Kaisar bayangan gelap tertawa samar. Feng Wuchen, kultifasimu telah meningkat pesat. Spirit ki dari rumput abadi pangu diserap oleh avatar roh primordialmu. Tidak lama lagi kau akan menjadi dewa kuno bergelar merah, kata Kaisar Cahaya gelap sambil tersenyum. Bagus sekali. Feng Wuchen tersenyum. Dia sangat menantikannya. Ketika riak energi menghilang, sosok Zhou Feng muncul di depan Feng Wuchen. Zhou Feng berlumuran darah, dan luka-lukanya parah. Tubuhnya hampir amruk, dan dia hanya punya setengah napas lagi. Aku, aku tidak menyangka dewa kuno ini akan kalah darimu, kata Zhou Feng lemah sambil menatap Feng Wuchen dengan mata setengah terbuka. Kau sangat kuat. Sayangnya, kau bertemu denganku. Feng Wuchen tersenyum tipis saat ia memasukkan kembali pedang dewa naga ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Energi hitam tiba-tiba melesat keluar dari belakang Feng Wuchen dan menembus dada Feng Wuchen. Apa? Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyadari bahwa seseorang telah menyerangnya dari belakang. Cih. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba muncul di belakang Zhou Feng yang terluka parah dan menusuk jantungnya dengan pedang. Kuil pangu. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Orang yang membunuh Zhou Feng memiliki zat hitam aneh pada dirinya. Kamu benar. Dewa kuno ini telah lama menantikan kesempatan ini. Feng Wuchen. Tawa dingin Suan Hao datang dari belakangnya. Dewa kuno bergelar merah. Feng Wuchen menoleh ke arah Suan Hao. Pertarungan tadi benar-benar seru. Kekuatanmu mengejutkan dewa kuno ini. Namun, kau akan segera mati. Kata Suan Hao sambil tersenyum puas. 3733. Tidak heran kau mengalahkan Bai Suan dengan mudah. Suan Hao mencibir dengan bangga. Sayangnya, sekuat apapun dirimu, kamu tetap akan mati di tanganku. Begitukah? Feng Wuchen berkata dengan galak. Feng Wuchen sudah tidak asing lagi dengan Suan Hao. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak menyadari kehadiran mereka adalah karena zat hitam tersebut telah menyembunyikan aura mereka. Jika tidak, Suan Hao tidak akan bisa menyerang Feng Wuchen secara diam-diam. Feng Wuchen akan dapat merasakannya selama mereka dekat. Kau ingin membunuhku? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Suan Hao mencibir. Aku akui bahwa aku bukanlah lawanmu dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, pertarungan tadi pasti telah menghabiskan banyak energimu. Teknik pedang sekuat itu menghabiskan banyak energi. Selain itu, kau terluka olehku. Apakah kau pikir kau masih bisa bertahan? Tentu saja aku bisa. Feng Wuchen mencibir. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pedang dewa naga dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen ingin membunuh Suan Hao karena berani menyerangnya secara diam-diam. Lagipula, jika Feng Wuchen tidak memiliki tubuh abadi, dia mungkin benar-benar mati di tangan Suan Hao. Sombong, Suan Hao mencibir dengan nada menghina. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Apa yang telah terjadi? Mengapa lukanya menghilang? Suan Hao terkejut. Dia menyadari bahwa luka di tubuh Feng Wuchen telah menghilang. Lukanya hilang. Dewa kuno bergelar ungu juga terkejut. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dada Feng Wuchen telah ditusuk oleh kekuatan yang mengerikan. Bagaimana lukanya bisa hilang? Suan Hao memang kuat. Serangan diam-diamnya pasti bisa melukai Feng Wuchen dengan serius. Namun, Feng Wuchen tampaknya baik-baik saja. Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka berhalusinasi? Saat aku bertarung dengan Bai Suan, kaulah yang bersembunyi dalam kegelapan, kan? Feng Wuchen mencibir sambil mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang mendominasi. Aura Feng Wuchen sama sekali tidak melemah. Seru dewa kuno bergelar umu itu dengan kaget. Tekanan yang mengerikan itu membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Dalam pertarungan dengan Zhou Feng, dia jelas menghabiskan banyak energi. Bagaimana dia masih bisa sekuat itu? Suan Hao terkejut lagi, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Aura Feng Wuchen masih berada di puncaknya. Suan Hao sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana mereka tahu bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh fisik alam kehidupan abadi? Dalam pertempuran tadi, Feng Wuchen memang telah mengeluarkan banyak sekali tenaga. Akan tetapi, kecepatan pemulihan seorang kultifator alam kehidupan abadi sangat mengerikan. Energi yang dikeluarkan Feng Wuchen kini telah pulih sepenuhnya. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam, nyawamu adalah milikku. Feng Wuchen mencibir, niat membunuh yang dingin dalam dirinya langsung meningkat. Dengan pikirannya, Zhang Suan mengeksekusi seni seribu ilusi. Kaki. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala, dewa kuno bergelar ungu yang telah membunuh Zhou Feng langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Xia Yang. Suan Hao tiba-tiba berteriak. Xia Yang menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan menyerangnya lebih dulu. Terlebih lagi, Xia Yang tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat. Aku sudah membunuh satu orang terlebih dahulu. Berikutnya kau, Feng Wuchen mencibir, matanya yang dingin menatap Suan Hao seolah-olah dia bisa membunuh Suan Hao kapan saja. Suan Hao sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah serangan diam-diam yang berhasil, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasinya. Menghadapi penghinaan Feng Wuchen, Suan Hao tidak berani melakukan apapun. Feng Wuchen jelas terluka oleh serangan diam-diamku. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Suan Hao sangat ketakutan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Setelah menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Zhou Feng, Suan Hao tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Dia bukan tandingannya. Suan Hao juga tidak berani bertarung sampai mati dengan Feng Wuchen. Karena orang yang akan mati pastilah dia. Feng Wuchen, beraninya kau membunuh orang-orang Kuil Pangu? Kuil Pangu pasti tidak akan memaafkanmu. Suan Hao menahan rasa takutnya dan berteriak dengan marah. Aku tahu. Karena itu, hasilnya akan sama saja bahkan jika aku membunuh satu orang lagi. Feng Wuchen mencibir, auranya yang mengerikan mengunci Suan Hao. Suan Hao ketakutan setengah mati. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tak seorang pun akan percaya bahwa Dewa Kuno bergelar merah akan takut terhadap Dewa Kuno bergelar ungu. Suan Hao memadatkan zat hitam, yang berubah menjadi puluhan pedang hitam dan melesat ke arah Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Desir. Feng Wuchen menghindar dan menaruh pedang Dewa Naga di bahu Suan Hao. Kau menyerangku secara diam-diam dan pergi sesuka hatimu. Apakah benar-benar ada hal yang baik seperti itu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ia menatap Suan Hao seolah-olah ia sedang melihat orang mati. Benar sekali. Di mata Feng Wuchen, Suan Hao sudah mati. Feng Wuchen, jika kita bertarung sampai mati, kamu mungkin tidak akan bisa membunuhku. Kata Suan Hao dengan galak. Kekuatanmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu satu pukulan, kata Feng Wuchen dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Suan Hao. Huff. Kalau begitu mari kita coba. Suan Hao sangat marah. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa kuno bergelar merah. Bagaimana mungkin dia mengaku kalah di hadapan dewa kuno bergelar ungu? Mencoba. Apakah kamu layak? Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Kekuatan ilahi waktu meledak. Saat Suan Hao hendak mengaktifkan kekuatannya, dia terkejut karena tubuhnya tiba-tiba melambat. Apa yang sedang terjadi? Keterampilan macam apa ini? Ketakutan yang mendalam membuncah dalam hatinya. Perasaan itu adalah perasaan akan kematian. Suan Hao ingin memohon belas kasihan, tetapi dia mendapati bahwa kata-katanya sangat lambat. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kau tidak layak mati di bawah pedangku, kata Feng Wuchen dingin. Kemudian, ia mengaktifkan leluhur segala api. Ledakan. Feng Wuchen menjentikan jarinya. Pada saat yang sama, dia menarik kembali kekuatan ilahi waktunya. Leluhur semua api langsung menelan Suan Hao. Ah! Suan Hao tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen, hentikan! Hentikan! Jangan bunuh aku! Suan Hao berteriak ketakutan dan memohon belas kasihan. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali dan terbang menjauh. Dalam waktu kurang dari satu menit, bahkan Dewa Kuno bergelar merah pun ditelan sepenuhnya oleh leluhur segala api. Ia berubah menjadi abu. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Suan Hao. Jika dia tahu akan ada hasil seperti itu, Suan Hao tidak akan berani menyerang bahkan jika dia memiliki 10 ribu nyali. Kuil Pangu Lebih tua, sesuatu telah terjadi. Suan Hao dan Xia yang terbunuh. Jiwa Giyok mereka telah hancur. Seorang murid berteriak panik saat dia bergegas ke Ola untuk melapor. Semua ahli di Kuil Pangu tercengang. Mereka tidak percaya ada orang yang tega membunuh murid-murid Kuil Pangu. Apakah mereka tidak tahu betapa dahsyatnya Kuil Pangu? Apa? Mereka terbunuh? Ekspresi ke-6 tetua berubah drastis. Melihat dua soljade yang hancur, tetua agung menjadi marah. Dia berkata dengan muram, Jiwa Naga, beraninya kau. Feng Wuchen mungkin tidak tahu kekuatan Kuil Pangu kita. Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Karena Jiwa Naga tidak menaruh perhatian pada Kuil Pangu kita, maka mari kita tunjukkan kekuatan kita kepada mereka. Seorang tetua berteriak dengan marah. Wajah tuanya tampak menakutkan. 3734. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi seluruh Aula. Suan Hao dan Xia yang telah terbunuh, dan ke-6 tetua sangat marah. Jiwa Naga memintanya. Tetua pertama berkata dengan galak. Feng Wuchen menghancurkan tingkat ke-6 gua darah dan hampir memusnahkan suku Markis Darah. Sekarang, dia masih menyelidiki gua darah. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini dengannya, dan dia berani membunuh para elit Kuil Pangu. Berikan perintahnya. Kirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen secara diam-diam. Tetua kedua berkata, Jiwa Naga adalah masalah kecil. Kirim saja beberapa Dewa Kuno bergelar merah untuk membunuh Feng Wuchen secara diam-diam. Tidak perlu membuat keributan besar. Sekarang suesa akan segera bangun, kita harus mempercepatnya. Ketika saatnya tiba, kita bisa melawan pavilion Dewa Kuno dan membunuh Jiwa Naga. Kau benar, tetua kedua. Tetua ketiga mengangguk. Begitu suesa bangun, dengan nutrisi dari gua darah, kekuatannya akan melampaui leluhur Suansan. Kemudian, menghancurkan pavilion Dewa Kuno akan menjadi hal yang mudah. Tetua pertama tersenyum penuh harap. Tepat saat Kuil Pangu mengirimkan para elit, kirim darah, yang diam-diam mengawasi, segera merasakannya. Adik Feng, lima Dewa Kuno bergelar merah dari Kuil Pangu telah pergi. Haruskah kita membunuh mereka? Kirim darah segera mengirim pesan kepada Feng Wuchen. Tidak perlu. Mereka akan datang mencariku. Biarkan saja mereka datang, jawab Feng Wuchen. Lima Dewa Kuno bergelar merah. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku melawan lima dari mereka sendirian, kata Feng Wuchen dalam hati sambil tersenyum. Dia ingin mencobanya. Tingkat ke-35 langit, kuil langit yang bangga. Tuan Muda, orang-orang yang kami kirim telah mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan Master Jiwa Naga yang Anda sebutkan, seorang murid melaporkan dengan hormat di sebuah istana. Mereka tidak menemukannya. Wajah Tuan Muda Nanhuo menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Tuan Jiwa Naga, kau benar-benar hebat. Aku telah meremehkanmu. Feng Wuchen memiliki kekuatan Dewa Angkasa, jadi dia bisa pergi ke tingkat langit manapun kapan saja. Anak buah Tuan Muda Nanhuo tentu saja tidak dapat menemukan Feng Wuchen. Kakak Nanhuo, bocah itu tahu kita akan menyentuhnya. Dia mungkin masih bersembunyi di pavilion pil kuno dan tidak berani keluar, kata seorang bangsawan muda dengan senyum dingin. Tuan Muda yang lain menebak, mungkin saja tidak demikian. Mungkin saja dia kabur kembali ke Jiwa Naga dan menyinggung kita. Aneh kalau dia tidak takut mati. Kakak Nanhuo, bagaimana kalau kita lihat Jiwa Naga? Seorang Tuan Muda tiba-tiba menyarankan. Kakak Nanhuo, jangan lakukan itu. Jiwa Naga tidak bisa pergi. Jangan memprovokasi penguasa Jiwa Naga lagi. Dia bisa melakukan apa saja. Yang Sufei ketakutan setengah mati. Tuan Muda Nanhuo mengabaikan Yang Sufei dan mencibir, itu ide yang bagus. Aku juga ingin tahu seberapa kuat Jiwa Naga ini. Kakak Nanhuo, aku mengatakan yang sebenarnya. Yang Sufei hampir menangis. Jika penguasa tertinggi Jiwa Naga bisa melakukan apa saja, mengapa kita tidak bisa? Yang Sufei, Jika kamu takut mati, jangan pergi. Jangan hancurkan rencana kami. Seorang Tuan Muda berkata dengan nada meremehkan. Kakak Nanhuo, haruskah kita memberitahu Tuan Muda He? Seorang Tuan Muda bertanya. Setelah He Wenkong meninggalkan pavilion Pilkuno, dia segera kembali ke Istana Cakrawala. He Wenkong tidak berani berjalan dengan Tuan Muda Nanhuo lagi karena dia tidak tahu kapan dia akan mati. Huff, tidak perlu. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan dingin. Para Tuan Muda segera menuju ke Jiwa Naga Surga Traya Strimsa. Yang Sufei lumpuh karena ketakutan. Yang Sufei tidak berani pergi. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Yang Sufei tidak mau repot-repot menghentikan Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya. Dia langsung pergi. Pada saat ini, Feng Wuchen telah kembali ke Jiwa Naga Langit Traya Strimsa. 85. Ketika dia tiba di pavilion alkimia, dia melihat kaisar penyihir kuno dan yang lainnya sedang memurnikan mutiara yang menentang surga. Kakak senior, merasakan kehadiran Feng Wuchen, kaisar penyihir kuno dan yang lainnya membungku hormat. Aku tidak melihat kalian di pelelangan pavilion pil kuno. Jadi kalian sedang memurnikan mutiara penentang surga di sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah merasakan mutiara penentang surga, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kamu sudah bisa memurnikan mutiara penentang surga penguasa kuno. Kamu telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Semua ini berkat cincin ruang lima lapis milik kakak senior. Kalau tidak, kita tidak akan berkembang secepat ini. Aku merasa akan segera menerobos dan menjadi alkemis tingkat kaisar agung 10 arah, kata kaisar penyihir kuno sambil tersenyum. Kalian di sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ia lalu mengeluarkan batu asal pangu dan memberikannya kepada mereka berempat. Batu asal pangu, kaisar penyihir kuno dan yang lainnya berseru serempak. Mata tua mereka melotot karena sangat terkejut. Jumlah mereka ada beberapa ratus. Benar sekali, kalian berempat telah menjadi alkemis tingkat kaisar agung kuno selama bertahun-tahun. Batu asal pangu ini tepat untuk kalian terobos, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kakak senior, kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu asal pangu? Kaisar penyihir kuno bertanya dengan suara gemetar. Sulit untuk menemukan satu batu asal pangu. Mereka berempat bahkan tidak memiliki satupun. Namun, Feng Wuchen berhasil mengeluarkan beberapa ratus batu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja, aku mencari mereka di wilayah suci, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mencari mereka di wilayah suci. Kaisar penyihir kuno dan yang lainnya tercengang lagi. Kempatnya telah mengunjungi wilayah suci pangu berkali-kali. Namun, mereka hanya menemukan beberapa batu asal pangu. Selama bertahun-tahun, para ahli yang dikirim pavilion pil kuno ke wilayah suci hanya menemukan kurang dari 30 batu asal pangu. Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen memasuki wilayah suci? Aku beruntung. Aku menemukan banyak hal. Berkultifasilah dengan baik. Batu-batu asal pangu ini seharusnya cukup bagimu untuk menerobos. Jika kau menjadi alkemis tingkat Kaisar Agung 10 arah, aku akan memberimu beberapa formula ramuan yang kuat dan membimbingmu untuk menyempurnakan senjata pangu bintang 9 dan rune, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Kaisar penyihir kuno dan yang lainnya terkejut dan gembira. Dengan bimbingan pribadi Feng Wuchen, mereka pasti bisa berhasil. Fu Tianjun telah menjadi alkemis tingkat Kaisar Agung 10 arah selama bertahun-tahun. Namun, ia belum mampu memurnikan senjata pangu bintang 9 dan ramuan mujarab yang kuat. Jika mereka dapat menyempurnakannya, mereka pasti dapat menekan Fu Tianjun. Jika mereka berempat bergabung, mereka pasti dapat bersaing dengan kekuatan jiwa Fu Tianjun. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Hah, Feng Wuchen hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan beberapa aura yang kuat. Dia menyeringai dan berkata, mereka ada di sini. Feng Wuchen telah merasakan aura Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya. Pergilah mengasingkan diri dan berkultivasi. Aku akan mengurus sesuatu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis dan berjalan keluar dari pavilion alkimia. Desir-desir-desir. Di langit di atas istana jiwa naga, Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Aura yang mengerikan menyelimuti jiwa naga seolah-olah mereka mencoba mengintimidasi jiwa naga. Begitu mereka muncul, mereka melihat Feng Wuchen berjalan keluar dari pavilion alkimia. Desir-desir-desir. Lebih dari selusin dewa kuno bergelar jiwa naga muncul dalam sekejap. Sampah sepertimu ingin menghentikanku, Tuan Mudanan Huo berkata dengan nada meremehkan. Kalian boleh pergi sekarang, kata Feng Wuchen pelan. Belasan orang itu menghilang dalam sekejap. 3.735 Melarikan diri Feng Wuchen awalnya tertegun. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan mencibir, aku tidak perlu melarikan diri. Aku bisa pergi kemana saja di wilayah Pangu. Sombong, salah satu Tuan Muda mencibir, kau tidak bisa pergi kemanapun sekarang setelah kau bertemu kami. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dan berkata, kau boleh pergi sekarang. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tidak bisa bermain denganmu lagi. Feng Wuchen sama sekali tidak berencana untuk berdebat dengan mereka. Tidak perlu membuang waktu untuk hal itu. Karena kita sudah di sini, sulit bagi kita untuk pergi, salah satu Tuan Muda mencibir. Aku memberimu kesempatan sekarang. Jangan sia-siakan. Aku tidak berencana untuk berdebat denganmu tentang apa yang terjadi sebelumnya, Feng Wuchen mencibir. Kamu mempermalukan saudara Nanhuo dan mencuri armor Pangu Bintang 8. Kamu ingin melepaskannya begitu saja. Apakah menurutmu itu mungkin, salah satu Tuan Muda mencibir dan memandang Feng Wuchen seolah-olah dia orang bodoh. Feng Wuchen, serahkan armor Pangu Bintang 8 dan batu asal Pangu, aku akan mengampuni nyawamu, Tuan Muda Nanhuo mengancam. Dia benar-benar berani mengancam Feng Wuchen di Istana Jiwanaga. Ini lebih dari sekadar kesombongan. Tuan-tuan muda itu sangat kuat. Bahkan yang terlemah sekalipun adalah Dewa Kuno bergelar emas. Mereka berhak bersikap sombong. Meskipun mereka tahu ada ahli di Jiwanaga, mereka tidak takut sama sekali. Ini juga alasan mengapa mereka berani memasuki Dragon Soul. Feng Wuchen tidak dapat menahan tawa mendengar ancaman Tuan Muda Nanhuo. Feng Wuchen mencibir dan bertanya, siapa yang memberi munyali untuk berperilaku kejam di Dragon Soul? Apakah itu kekuatan di belakang Anda? Kau benar, kekuatan di belakang kita dapat dengan mudah menghancurkan Dragon Soul, salah satu Tuan Muda berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Dragon Soul. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan armor pangu bintang delapan dan batu asal pangu dan aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan dingin. Dia perlahan mulai kehilangan kesabarannya. Sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan ini. Feng Wuchen mencibir. Jangan banyak omong, kalau tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Seorang Tuan Muda berteriak dengan marah, aura pembunuh yang dingin meledak, aura mengerikan mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Lakukan, lumpuhkan dia. Tuan Muda Nanhuo tidak tahan lagi. Berani sekali kau. Sebuah suara penuh keagungan meraung marah. Aura mengerikan dari seorang Kaisar Agung meletus. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan dingin. Saya adalah Tuan Muda Ola Surgawi Langit yang bangga. Kaisar Selatan yang mendalam adalah kakek saya. Sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati sebelum menyerang. Dia hanya seorang Kaisar Agung. Jangan berani-berani menyentuh kami. Seorang Tuan Muda mencibir. Dia sama sekali tidak takut pada seorang Kaisar Agung. Ayo kita lakukan. Beri mereka pelajaran. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius latar belakang mereka. Aku pikir kau sedang mencari kematian. Tuan Muda Nanhuo berteriak dengan marah. Ola Dewa Langit yang bangga juga tidak seberapa. Yemu mencibir dan tiba-tiba muncul di depan Tuan Muda Nanhuo. Aura yang mengerikan hampir mencekik Tuan Muda Nanhuo. Tekanan yang sangat besar membuat mereka tidak bisa bergerak. Ledakan. Off. Yemu melemparkan telapak tangan dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan Tuan Muda Nanhuo muntah darah. Tuan Muda Nanhuo terlempar dalam garis hitam. Saudara Nanhuo. Seorang Tuan Muda berteriak kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Agung Jiwa Naga akan menyerangnya. Beraninya kau melukai Saudara Nanhuo. Tidak ada yang bisa melindungi jiwa nagamu. Teriak Tuan Muda lainnya dengan marah. Ledakan. 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 Yemu menyerang lagi dan keempat Tuan Muda itu terpental. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya, mereka seperti semut di hadapan Kaisar Agung. Berani sekali kau menyentuhku. Tuan Muda Nanhuo sangat marah. Ia hampir gila. Tuan Muda Nanhuo tidak percaya bahwa Yemu berani menyentuhnya. Ola Langit Bangga adalah fraksi transendental di surga ke-35. Mereka sangat kuat dan memiliki hubungan yang baik dengan fraksi transendental lainnya. Tidak seorang pun berani memprovokasi Tuan Muda Nanhuo. Terlebih lagi, Tuan Muda Nanhuo mengenal Tuan Muda Ditian dan Tuan Muda Bai Chi. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di surga ke-35 dan ke-36. Tuan Muda Nanhuo, yang memiliki latar belakang yang mengerikan, terluka dalam jiwa naga. Enyahlah. Jiwa naga bukanlah tempat yang tepat bagimu untuk bertindak kejam. Jika kau tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Yemu mencibir. Katakan padaku namamu. Ola Langit Bangga tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda Nanhuo yang terluka meraung. Dengar baik-baik, namaku Yemu. Yemu menyilangkan lengannya dan mencibir. Tunggu saja. Jika aku tidak menghancurkan jiwa naga milikmu, aku, Nanhuo, bukanlah manusia. Tuan Muda Nanhuo meraung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu besiaplah menjadi seekor anjing. Jika kau ingin menghancurkan jiwa nagaku, sebaiknya kau memanggil semua orang yang kau bisa. Salah satu Tuan Muda berteriak, jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau dapat melukai surga ketiga puluh tiga. Jika vaksi di belakang kami ingin menghancurkan jiwa nagamu, itu akan semudah membunuh seekor semut. Baiklah, baiklah. Aku akan menunggu. Feng Wuchen mencibir dan kembali ke pavilion alkimia. Tuan Muda Nanhuo dan yang lainnya pergi dengan luka-luka. Di Aula Surgawi Langit yang bangga, Kaisar Selatan yang mendalam sangat marah ketika mengetahui Tuan Muda Nanhuo terluka. Siapa yang mencuri armor pangu bintang delapan? Siapa yang melakukannya? Kaisar Suan Selatan bertanya dengan muram. Kemarahannya sudah meledak. Tuan Muda Nanhuo menggertakkan giginya dan berkata, Jiwa Naga, Yemu. Kakek Nan, Yemu adalah seorang kaisar. Salah satu Tuan Muda menambahkan. Jiwa Naga, Yemu. Kaisar Selatan yang mendalam menyipitkan matanya dan berkata, Huff, berani sekali kau melukai cucuku. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Kakek, Jiwa Naga juga berkata bahwa kita harus memanggil semua ahli yang kita bisa. Mereka bahkan tidak menganggap kita penting, kata Tuan Muda Nanhuo. Tidak masuk akal, Jiwa Naga ini terlalu sombong. Teriak kepala balai nantau dengan marah, wajah tuannya tampak sangat muram. Kakek, Ayah, cepat kumpulkan para ahli dan hancurkan Jiwa Naga. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan tergesa-gesa. Kakek Nan, ayo kita kembali dan biarkan Ayah dan yang lainnya mengambil tindakan. Para Tuan Muda kembali untuk bersiap. Dari mana Jiwa Naga ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa bahwa Jiwa Naga tidaklah sederhana. Pena tua agung, kami tidak tahu kekuatan macam apa Jiwa Naga itu, tetapi kami tahu bahwa Jiwa Naga telah menghancurkan kuil mata dewa. Tuan Muda Nanhuo menjawab. Menghancurkan kuil mata dewa, Nan Tau mengerutkan kening. Huff, aku tidak peduli seberapa kuat Jiwa Naga, aku tidak akan memaafkan Kaisar yang berani menyerang Junior. Teriak Kaisar Selatan yang mendalam dengan marah. Sampaikan perintahku, kumpulkan semua ahli alam dewa kuno dari Aula Dewa Langit Bangga. Aku ingin melihat seberapa kuat Jiwa Naga. Tuan Muda Nanhuo sangat gembira. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jiwa Naga, benar. Kamu mu, kan? Kamu akan mati. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Pada saat yang sama, kekuatan di belakang para Tuan Muda menjadi marah dan mengumpulkan para ahli mereka satu demi satu. 3736. Tiba-tiba, semua ahli dari 35 tingkat surga dimobilisasi. Itu adalah barisan yang mengerikan. Sebagai kekuatan transenden dari 35 tingkat surga, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memprovokasi mereka? Selain itu, mereka berasal dari 33 tingkat surga. Tentu saja, para Tuan Muda itu menyeramkan bahan bakar ke dalam api sehingga kelima kekuatan transenden itu menjadi begitu murka. Skala besar dan keributan besar menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 35 tingkat surga. Apa yang terjadi di 35 tingkat surga? Apa yang membuat kelima kekuatan transenden berperang? Bahkan Aula Suci Kaisar Kuno, yang berada di bawah Aula Suci yang berdaulat, pun merasa waspada. Aula Suci Kaisar Kuno. Di kursi utama, seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang tahu apa yang terjadi di 35 tingkat surga? Para tetua dan eselon atas menggelengkan kepala. Meskipun mereka dapat merasakan aura yang kuat, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Dewa Kuno bergelar muncul. Orang itu berlutut dengan hormat dan berkata, Ketua Balai, saya baru saja menerima berita bahwa Tuan Muda dari lima kekuatan utama, Balai Dewa Langit Bangga, Balai Dewa Nebula, Pavilion Angin Mendalam, Sekte Dewa Miriat Dao, dan Istana Abadi Surga Bawah, terluka oleh Jiwa Naga. Hal ini membuat lima kekuatan utama marah dan mereka sekarang mengumpulkan para ahli untuk menuju ke 33 tingkat surga untuk menghadapi Jiwa Naga. Jiwa Naga, orang tua itu tertegun sejenak sebelum mencibir, jadi begitulah adanya. Jiwa Naga selalu sombong, tetapi kekuatannya memang dahsyat. Mereka tidak tahu kekuatan Jiwa Naga. Kalau tidak, mereka tidak akan berani membunuh Jiwa Naga dengan gembar-gembor. Hanya Blood Demon Lord saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Seorang tetua mencibir. Jiwa Naga memang kuat, Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya jatuh ke tangan Jiwa Naga. Para ahli dari tiga kekuatan utama di 34 tingkat surga dibunuh oleh Jiwa Naga. Saya khawatir 34 tingkat surga berada di bawah kendali Jiwa Naga. Seorang tetua menebak. Bahkan jika lima kekuatan utama tidak dapat menghancurkan Jiwa Naga, mereka setidaknya dapat melemahkan kekuatan Jiwa Naga. Kaisar Suan Selatan dan yang lainnya harus sedikit menderita. Tetua lainnya tersenyum tipis. Kepala Istana, tetua, Jiwa Naga akan menyerang cepat atau lambat. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan Jiwa Naga sekaligus? Kelima Faksi itu tidak lemah. Bersama kita, Kaisar Besar Mitian, dan Pelindung King, kita pasti bisa melenyapkan Jiwa Naga, saran salah satu Kaisar Besar. Jangan lupakan identitas Feng Wu Chen. Kepala Balai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kaisar Agung Langit tak terbatas telah memberikan perintah agar kita tidak menyerang Jiwa Naga tanpa perintah dari kuil utama tertinggi. Sekarang bukan saatnya untuk memulai perang. Kekuatan Jiwa Naga pasti di luar imajinasi kita. Jiwa Naga tidak melanjutkan serangannya, tetapi memilih untuk tetap berada di surga ke-33. Pasti ada alasan dibalik kekhawatiran Jiwa Naga. Bagaimanapun, kita tidak bisa dianggap remeh. Jika tebakanku benar, Feng Wu Chen pasti ingin memperkuat Jiwa Naga terlebih dahulu. Kakek, biar aku lihat hasilnya, dan lihat juga Jiwa Naga milik Feng Wu Chen. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Jangan menyerang, lelaki tua itu memperingatkan. Kakek, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Tawa itu terdengar lagi. Kuil Alkimia Kuno. Di aula utama, para tetua dan pejabat tinggi telah menerima berita tersebut. Mu Yunsi bahkan melaporkan apa yang terjadi di pavilion Alkimia Kuno dengan jujur. Mereka benar-benar berani menyinggung Tuan Feng. Kaisar Suan Selatan dan yang lainnya hanya mencari kematian. Tetua Agung Zuge Kingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Penatua Agung, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kalau tidak, kepala balai akan menyalahkan kita. Kita tidak bisa menanggung akibatnya. Penatua kedua mengerutkan kening. Zuge Kingtian menyipitkan matanya dan memerintahkan, sampaikan perintah ini. Kuil Alkimia Kuno dan para ahli di bawahnya harus segera berkumpul. Panggil kembali semua ahli Sein di ruang dimensi. Setelah mendengar berita dari pavilion Pil Ilahi, Kaisar Agung Langit Kilin segera memberikan perintah yang sama. Pada saat yang sama, suku Raja Krabesar, Kuil Cakrawala, dan kekuatan transendental lainnya di surga ke-35 juga merasa khawatir. Belum pernah terjadi keributan sebesar ini di surga ke-35 selama bertahun-tahun. Semua kekuatan utama mengirimkan orang untuk mengumpulkan informasi. Setelah berita itu menyebar secara bertahap, semua kekuatan besar dan kecil di surga ke-35 terkejut. Jiwa Naga benar-benar berani melukai Tuan Muda dari lima kekuatan utama di surga ke-35. Banyak kekuatan di surga ke-35 yang mengetahui keberadaan Jiwa Naga. Hanya saja beberapa kekuatan transendental tidak menganggapnya serius dan tidak pernah memperhatikan Jiwa Naga. Karena di mata mereka, Jiwa Naga bukanlah apa-apa dan tidak bisa memasuki mata mereka. Tetapi mereka yang tahu tentang Jiwa Naga tidak percaya bahwa Jiwa Naga berani memprovokasi lima kekuatan utama di surga ke-35. Jiwa Naga dapat berjuang hingga ke surga ke-33, tetapi itu tidak berarti bahwa ia dapat bersaing dengan lima kekuatan utama di surga ke-35. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Tentu saja, mereka yang mengetahui kekuatan Dragon Soul tidak akan mengira bahwa Dragon Soul sedang mencari kematian. Tak lama kemudian, lima kekuatan transendental utama yang dipimpin oleh Proud Heaven Serin telah tiba di surga ke-33. Ada sebanyak delapan kaisar agung kuno dan lebih dari empat puluh kaisar agung. Dewa kuno bergelar dan dewa kuno yang tersisa berjumlah hampir dua ratus orang. Jajaran yang mengerikan seperti itu cukup untuk membuat pasukan utama di surga ke-35 waspada. Gelombang aura mengerikan menyapu area tersebut, membuat khawatir semua kekuatan besar dan kecil di surga ke-33. Ratus seribu bunga dan niwuksu sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Begitu banyak ahli yang menakutkan tiba-tiba datang ke surga ke-33 dan mereka langsung menduga bahwa itu ada hubungannya dengan jiwa naga. Feng Wuchen secara alami juga merasakannya, tetapi dia sedang memurnikan manik dewa penentang surga dan tidak mempedulikannya sama sekali. Kaisar Suan Selatan dan Master Istana Miriat Dao benar-benar datang. Jika mereka datang ke sini demi jiwa naga, tamatlah riwayat mereka. Ratus seribu bunga berkata itu hanya tebakan, tetapi dia sangat yakin bahwa mereka ada di sini untuk jiwa naga. Untuk mampu membuat lima kekuatan utama di surga ke-35 bergerak pada saat yang sama, hanya jiwa naga yang memiliki wajah untuk melakukannya. Namun, kekuatan besar di surga ke-33 sangat jelas tentang betapa mengerikannya jiwa naga. Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya tewas di tangan jiwa naga. Bahkan Kaisar Agung Sepuluh Arah, Pelindung King, dan Kaisar Agung Mitian tidak dapat melakukan apapun terhadap jiwa naga. Lima kekuatan utama di surga ke-35 seperti semut di depan Pelindung King. Kakek, Istana Mata Dewa dulunya adalah jiwa naga. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wuchen dan naik dengan tangannya sendiri. Huff, aku ingin melihat bagaimana jiwa naga berani melukai anakku. Kata Master Istana Miryat Dao dengan marah. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jiwa naga terlalu sombong untuk memprovokasi kekuatan besar di langit ke-35, kata Master Pavilion angin mendalam dengan dingin. Ayah, kali ini kita harus menghancurkan Dragon Soul apapun yang terjadi. Seorang Tuan Muda berkata dengan marah. Dia tampak tidak akan menyerah sampai Dragon Soul dihancurkan. Tuan Muda Nanhuo berkata dengan garang, aku ingin membunuh Feng Wuchen dan naik dengan tanganku sendiri. Ratu seribu bunga, seberapa kuat jiwa naga. Kaisar Suan Selatan pertama-tama mengirim pesan kepada ratus seribu bunga. Menerima pesan itu, tubuh ratus seribu bunga bergetar. Ia segera menjawab, Kaisar Suan Selatan, Master Istana Miryat Dao, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jiwa naga sangat kuat. Kau harus kembali. 3.737 Perkataan ratus seribu bunga mengejutkan Kaisar Suan Selatan dan yang lainnya. Ratu seribu bunga meminta mereka untuk kembali. Bukankah Ratu Wan Hua tahu betapa kuatnya lima kekuatan utama? Apakah Ratu Wan Hua benar-benar memandang rendah lima kekuatan utama? Sangat kuat, apakah dia lebih kuat dari kita? Kata Master Sekte Seribu Dao dengan marah. Dia tidak percaya bahwa jiwa naga sekuat itu. Huff, aku tidak percaya kalau jiwa naga sekuat itu, kata Master Paviliun angin mendalam. Itu hanyalah jiwa naga yang telah berjuang hingga ke surga ke-33. Seberapa kuatkah dia? Seberapa kuatkah dia setelah menghancurkan Istana Mata Dewa? Jika dia sekuat itu, mengapa dia tidak berjuang sampai ke level 35? Ratu sepuluh ribu bunga, apakah jiwa naga lebih kuat dari kita? Kaisar Suan Selatan bertanya lagi dengan wajah serius. Kaisar Suan Selatan, aku tidak bercanda. Kalian sebaiknya tidak menyinggung jiwa naga. Aku hanya bisa mengatakan ini saja. Kata ratus ribu bunga. Jiwa naga itu terlalu kuat. Ratu seribu bunga tidak berani memprovokasinya, dia juga tidak berani berbicara terlalu banyak. Ratu seribu bunga telah memperingatkan mereka. Terserah mereka apakah mereka mau mendengarkan atau tidak. Kaisar Suan Selatan mengerutkan kening dan berpikir keras. Bukan karena mereka tidak mengenal ratus seribu bunga. Fakta bahwa dia begitu takut pada jiwa naga menjelaskan semuanya. Master Istana Nebula berkata dengan dingin, memangnya kenapa kalau jiwa naga kuat? Apakah menurutmu kami takut pada Dragon Soul? Apakah kamu sungguh mengira kita selemah itu? Beraninya kau melukai cucuku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kepala Istana Nebula benar, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Melukai putraku. Bahkan jika jiwa naga adalah raja surga, aku akan tetap menyentuhnya. Kata Kepala Istana Surga Neter dengan galak. Dia sama sekali tidak mempercayai jiwa naga. Seorang tetua berjubah hitam mengerutkan kening dan berkata dengan serius, bukannya Ratu Wan Hua tidak tahu kekuatan kita. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Itu hanya berarti bahwa jiwa naga tidak lebih lemah dari kita. Kakek, jika jiwa naga sekuat itu, mereka pasti sudah berjuang hingga ke level 35. Mengapa mereka tetap bertahan di level 33? Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk melawan lima kekuatan utama kita. Tuan Muda Nan Huo berkata dengan yakin. Kaka Nan Huo benar, tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, ia tidak sekuat kita. Para Tuan Muda setuju. Seorang tetua menganggup pelan dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda Nan Huo masuk akal. Sekalipun itu kolam naga atau sarang harimau, kita tetap harus mencobanya. Ayo pergi. Pemimpin Sekte 10.000 Dao berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak takut pada jiwa naga. Para ahli dari lima kekuatan besar bergegas menuju jiwa naga. Melapor kepada Tuan yang terhormat, para ahli dari lima kekuatan utama di lapisan langit ke-35 telah tiba. Kaisar Agung Ao Feng menyampaikan dengan hormat. Aku tahu. Feng Wuchen tersenyum. Dia lalu berhenti menyeduh dan berjalan keluar dari pavilion alkimia. Swiss, Swiss. Kiyu Tian, Ye Qingyu, dan ahli jiwa naga lainnya muncul satu demi satu. Dengan bantuan batu abadi pangu, Jian Chou dan Ye Qingyu telah berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar Cian. Melapor kepada Tuan yang terhormat, saya telah memerintahkan para ahli jiwa naga untuk berkumpul di lapisan langit ke-33. Kaisar Perang melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen segera berkata, katakan pada mereka untuk tidak datang. Berkultifasilah dengan baik dan jagalah berbagai lapisan surga. Dimengerti, jawab Kaisar Perang dengan hormat. Hanya lima kekuatan besar, Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikannya. Dia tidak perlu mengerahkan semua ahli jiwa naga. Suamiku, apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao, Miao Qing Qing, dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Tiga leluhur klan jiwa naga dan pemimpin klan Qiyu Niu juga telah muncul. Kultifasi mereka juga telah berhasil menembus alam dewa kuno bergelar Cian. Bahkan para prajurit yang naik pada akhirnya sudah berada di alam dewa kuno. Kekuatan mereka dapat dikatakan meningkat pesat. Yang Mulia, siapa yang Anda sakiti kali ini? Kekuatan utama dari lapisan langit ke-35 semuanya ada di sini. Pemimpin Sekte Selatan Misterius Tua itu tidak lemah. Dou Hun tersenyum dan berkata, Siapa yang telah aku sakiti? Feng Wuchen berkata dengan ekspresi polos. Jelas ada yang menindasku. Yang Mulia tidak ingin bertengkar dengan mereka. Sayangnya, mereka tidak mau. Tawa Yemu terdengar. Delapan kaisar kuno agung dan begitu banyak kaisar agung. Kita harus membiarkan kakao Feng dan yang lainnya mengambil tindakan. Dewa kuno api pembersih tersenyum. Mereka di sini, Hong Ji sedikit mengernyit. Di langit di atas istana Jiwa Naga, segerombolan sosok hitam tiba-tiba muncul. Aura yang bergejolak dan menakutkan menyapu, membawa serta kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Pemandangan yang menggetarkan jiwa. Kesan pertama yang diberikan Jiwa Naga kepada mereka adalah ia adalah sampah di antara sampah. Seluruh Jiwa Naga hanya memiliki satu aura kaisar agung. Tentu saja, ini adalah kekuatan Jiwa Naga yang sebenarnya. Selamat datang di Dragon Soul sebagai tamu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melirik para ahli dari lima kekuatan besar. Kakek, dia adalah Tuan Jiwa Naga yang terhormat. Tuan muda Nanhuo menunjuk Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik urat Feng Wuchen, mencabik kulitnya, dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Itu benar, itu dia. Beberapa Tuan muda menunjuk Feng Wuchen dengan marah. Semua orang dari lima kekuatan besar menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam pada saat yang sama. Setelah melihat Feng Wuchen dengan jelas, ketiga tetua dari lima kekuatan besar mengubah ekspresi mereka. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Kamu adalah Dewa Jiwa Naga yang terhormat. Tanya Suan Nantir dingin sambil menatap Feng Wuchen. Benar, Feng Wuchen tersenyum tipis tanpa ada perubahan ekspresi. Setelah melirik lima kekuatan besar, Feng Wuchen juga mengenali ketiga tetua. Ayah, dialah yang melukai kita. Seorang Tuan muda menunjuk ke arah Yemu dan berkata dengan marah. Kamu Mu, Master Sekte Miriat Dao sedikit mengernyit dan berkata, jadi itu kamu. Aku tidak menyangka kamu adalah Tuan Jiwa Naga yang terhormat. Kau lah yang melukai anakku, tanya Master Istana Heaven Neter dengan aura pembunuh yang mengerikan. Yemu tersenyum tipis dan berkata, Pendeta Selatan yang mendalam, Master Sekte Miriat Dao, Master Pavilion Angin Mendalam, Master Istana Nebula, Master Istana Surga Neter, akulah yang melukai mereka. Namun, menurutku masalah ini harus masuk akal. Bagaimana menurutmu? Huff, kau ingin berunding setelah melukai kami. Apakah kamu seorang idiot, seorang Tuan Muda memarahi? Tuan Muda Nanhuo berteriak dengan marah. Anda ingin kami melukai Anda dengan serius sebelum kami memberikan alasan kepada Anda. Yemu mengangkat bahu dan tersenyum, kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Alasannya adalah untuk menyelamatkanmu. Karena kamu tidak ingin berdebat dengan kami, katakan saja apa yang kamu inginkan. Cu Sitian tersenyum seolah-olah dia tidak sabar menunggu lima kekuatan besar menyerang. Hancurkan jiwa nagamu, teriak Tuan Muda Nanhuo dengan marah. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Nanhuo, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Hubungi semua orang yang bisa Anda hubungi. Jika ada orang lain, hubungi mereka. Perkataan Feng Wuchen membuat para kultifator dari lima kekuatan marah. Tuan yang terhormat jiwa naga tidak menempatkan lima kekuatan besar di matanya. Sombong, tirk selatan yang mendalam tidak tahan lagi. Huff, karena dewa jiwa naga yang melukai putraku, Kaisar Agung ini, kata Master Sekte Miriat Dao dengan galak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tetua Agung menghentikannya. Master Sekte, Tetua Agung segera menghentikannya dan berkata dengan cemas, mari kita berunding dengan mereka. 3.738 Alasan Master Sekte Miriat Dao menatap Tetua Agung dengan kaget. Mendengar ini, Master Sekte 10.000 Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kepala Tetua menunjukkan ekspresi panik. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte, orang ini tidak bisa diprovokasi. Jangan menyinggung perasaannya. Tetua Agung tersenyum pahit. Apa? Master Sekte Miriat Dao dan jajaran atas terkejut. Tuan Muda Sekte Miriat Dao tercengang. Kata-kata ini sebenarnya keluar dari mulut Tetua Agung mereka. Seberapa mengerikan latar belakang Feng Wu Chen? Ya, ya, ya. Kepala Istana, mari kita bersikap masuk akal. Tetua Agung Istana Abadi Surga Bawah menganggup dengan panik. Kepala Istana Dunia Bawah Surgawi juga tercengang. Ketika dia melihat ekspresi panik Tetua Agung, jantungnya berdebar kencang. Pena Tua Agung, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Tetua Kedua bertanya dengan muram. Pena Tua Agung, mengapa Anda masih bersikap masuk akal saat ini? Hancurkan jiwa naga. Tuan Muda Istana Abadi Surga Bawah tanah menggertakkan giginya karena marah. Kepala Istana, bersikaplah masuk akal. Bersikaplah masuk akal. Tetua Agung dari Aula Surga Bangga menganggup berulang kali, wajah tuanya sangat pucat dan panik. Kaisar Suan Selatan juga tercengang. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ketiga Master Alkimia ini tiba-tiba menjadi panik? Jika hal itu bisa membuat ketiga Tetua begitu panik, pasti ada hubungannya dengan jiwa naga. Tetua Agung, ada apa denganmu? Mereka menindas kita dan tidak menghargai kita. Mengapa kamu masih berbicara dengan mereka? Tanya Tuan Muda Salteran Flame dengan bingung. Tetua Agung, apa yang sedang Anda bicarakan? Mungkinkah kita takut pada jiwa naga? Kata Master Istana Neter Heaven dengan marah. Kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Menundukkan kepalanya di saat kritis, bukankah ini memalukan bagi Istana Abadi Dunia Bawah Surgawi? Tetua Agung pasti tidak akan berubah pikiran. Kaisar Suan Selatan mengerutkan kening dan menatap Feng Wu Chen lagi. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan ratu sepuluh ribu bunga? Apakah jiwa naga benar-benar menakutkan? Kalau tidak, ketiga tetua itu tidak akan begitu panik. Pena Tua Agung, apa yang terjadi? Kaisar Suan Selatan bertanya dengan suara rendah. Sang Tetua Agung segera berkata, Tuan Istana, orang ini tidak bisa diprovokasi. Tidak bisa diprovokasi. Siapa dia? Wajah Tua Kaisar Suan Selatan menjadi semakin jelek. Sang Tetua Agung berkata dengan suara rendah, dia adalah Feng Wu Chen. Apa? Feng Wu Chen? Wajah Tua Kaisar Suan Selatan berubah. Feng Wu Chen? Feng Wu Chen yang menerobos masuk ke surga ke-36. Tuan Mudanan Huo tercengang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang di Istana Dewa Bangga Surga ketakutan setengah mati. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa penguasa jiwa naga sebenarnya adalah Feng Wu Chen, yang telah menerobos masuk ke surga ke-36. Bukankah memprovokasi keberadaan yang mengerikan sama saja dengan mengundang kematian? Orang harus tahu bahwa saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Feng Wu Chen. Huff, jika Anda ingin berpikir, Anda bisa melakukannya sendiri. Jiwa naga harus memberikan imbalan yang memuaskan kepada Kaisar Agung ini hari ini. Teriak Master Pavilion Angin Mendalam dengan marah. Master Istana Nebula berkata dengan dingin, Jiwa naga telah melukai cucu kesayangan Kaisar Agung ini. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan akal sehat kecuali Ye Mu menghancurkan kultifasinya sendiri. Cucu mereka terluka parah dan pasukan mereka terprovokasi. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Menghancurkan kultifasiku sendiri, Ye Mu mencibir sedikit, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Tidakkah kamu tahu betapa sampahnya anak dan cucumu sendiri? Berani sekali kau menghina kami saat kau sudah hampir mati. Tuan Muda ini akan membuatmu berharap mati saja. Teriak Tuan Muda Nan Huo dengan marah. Begitukah? Ye Mu mencibir. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Seorang Tuan Muda berteriak dengan marah, bukan hanya kamu, tapi kalian semua akan mati. Jangan bicara omong kosong. Jika kau ingin melakukannya, lakukanlah dengan cepat. Jiwa Naga tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Kata Jian Chou dingin. Dia telah mengeluarkan pedang pangu bintang tujuh dan siap bertarung kapan saja. Huff. Kaisar Agung ini ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Jiwa Naga. Teriak Master Pavilion Angin Mendalam dengan marah. Aura mengerikan dari Kaisar Agung Kuno meledak. Master Pavilion Angin Mendalam, Master Istana Nebula, mohon pertimbangkan kembali. Tetua Agung Istana Surgawi Bangga menasihati dengan suara rendah. Huff. Kamu takut pada Jiwa Naga, tetapi Kaisar Agung ini tidak. Kata Kepala Istana Nebula dengan dingin. Sedikit rasa jijik melintas di mata tuanya. Tetua Agung Istana Surgawi Bangga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melangkah maju. Dua tetua lainnya mengikutinya dari belakang. Adegan berikutnya benar-benar membuat para ahli dari lima kekuatan besar ketakutan. Para murid memberi hormat kepada guru. Ketiga tetua itu membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Sesuai dugaan, Zhang Junlan menyeringai. Apa, guru? Kaisar Suan Nan dan para ahli dari lima kekuatan besar lainnya terkejut. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Nan Huo dan tuan muda lainnya ketakutan setengah mati. Para tetua Agung dari tiga kekuatan utama benar-benar menyebut Feng Wuchen sebagai master. Tiga tetua Agung sebenarnya adalah murid Feng Wuchen. Kaisar Selatan mendalam dan yang lainnya adalah yang paling terkejut. Karena hanya mereka yang tahu bahwa penguasa Jiwa Naga adalah Feng Wuchen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Wuchen adalah tuan dari tiga tetua. Menguasai, Master Pavilion Angin Mendalam dan Master Pavilion Keberuntungan Tercengang. Mereka menatap ketiga tetua itu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Sungguh mengejutkan. Hati semua orang sedang kacau. Ketiga tetua itu semuanya adalah alkemis alam Kaisar Agung. Mereka memiliki kedudukan unggul di 35 tingkat surga dan bahkan seluruh batas pangu. Namun mereka bertiga malah menyebut Feng Wuchen sebagai master. Seberapa mengejutkan itu? Seberapa mengerikan latar belakang Feng Wuchen? Pada saat ini, semuanya akhirnya mencapai pemahaman utuh. Alasan mengapa ketiga tetua tiba-tiba menjadi begitu ketakutan dan bingung adalah karena mereka adalah murid Feng Wuchen. Kupikir kau tidak mengingatku. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Jika ingatanku benar, tetua Tang Yun, aku pernah mengajarimu cara memurnikan ramuan alam Kaisar Agung dan senjata pangu bintang tujuh. Benarkan. Tang Yun berkata dengan hormat, Guru benar. Berkat Anda, saya dapat memurnikan ramuan alam Kaisar Agung dan senjata pangu bintang tujuh. Jawaban Tang Yun mengejutkan semua orang. Pada saat itu, mereka semua menduga bahwa ahli misterius yang mengajar di Aula Suci Pil Kuno adalah supremasi jiwa naga di depan mereka. Pena tua yang luo, aku mengajarimu cara memurnikan dan menempa senjata dan membantumu mengkonsolidasikan alam Kaisar Agungmu. Benarkah? Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Guru benar. Andalah yang membantu saya mengkonsolidasikan alam alkemis alam Kaisar Agung dan mengajari saya cara memurnikan dan menempa senjata. Yang luo menjawab dengan hormat dan membungkuk dalam lagi. Para ahli dari lima negara adik kuasa itu kembali tercengang. Kepala mereka berdengung. Kamu adalah Li Suankui. Aku punya kesan mendalam tentangmu. Aku seharusnya mengingatnya dengan benar. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Li Suankui menjawab dengan hormat, Andalah yang mengajariku cara menjadi alkemis alam Kaisar Agung. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ledakan. Mendengar ini, para ahli dari lima negara adidaya merasa pikiran mereka menjadi kosong. Feng Wuchen benar-benar membantu Li Suankui menjadi alkemis alam Kaisar Agung. Bukankah itu terlalu mengerikan? Selama periode ini, alam alkemismu telah meningkat pesat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketiga tetua itu bergidik sekaligus. 3739 Ketiga tetua itu langsung berlutut ketakutan. Tuan, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa jiwa naga. Itulah sebabnya kuil langit bangga menyinggung Anda, kata Tang Yun dengan hormat. Tuan, kami berutang budi padamu. Kami pasti tidak akan berani menyinggungmu. Lanjut Yang Luo. Tanpa bimbinganmu, aku khawatir aku tidak akan bisa menjadi alkemis Kaisar Agung seumur hidupku. Aku tahu betapa hebatnya dirimu. Aku pasti tidak akan berani bersikap tidak hormat padamu, kata Li Suan Kui dengan hormat. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Feng Wuchen saat mereka berada di Aula Suci Alkimia Kuno. Sekalipun mereka diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani menyinggung Feng Wuchen. Para ahli dari lima kekuatan itu tidak berani bersuara. Mereka semua menahan nafas dengan keterkejutan dan ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Tubuh mereka gemetar hebat. Bangun, Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, sejak awal, aku menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatanmu. Itulah sebabnya aku tidak berencana untuk bersikap kalkulatif. Namun, karena kalian datang mencariku, aku harus meyakinkan kalian. Aku juga akan membiarkan kalian melihat kekuatan jiwa naga. Tang Yun dan dua tetua lainnya gemetar saat mendengar itu. Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Hewenkong dan Yang Sufei terus menasihati mereka untuk tidak menyinggung Feng Wuchen. Mampukah mereka menyinggung makhluk yang begitu menakutkan? Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Desir-desir-desir. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, ketiga dewa perang jiwa naga terwujud pada saat yang sama. 22 Kaisar Kuno Yang Agung 18 Kaisar Kuno Yang Agung 40 Dewa Kuno Berjudul Hitam Jajaran yang sangat mengerikan itu membuat para ahli dari lima kekuatan ketakutan. Jiwa naga ternyata menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. 22 Kaisar Kuno Yang Agung Mereka tidak dapat mempercayainya. Kelima kekuatan itu hanya memiliki delapan Kaisar Kuno Agung. Dibandingkan dengan 22, itu sangat jauh. Master Pavilion Mu, Tetua Agung Moran, beritahu mereka apa yang terjadi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Baik, Tuan Feng. Mu Yunsi menjawab dengan hormat dan segera muncul. Swiss, Swiss. Selain Mu Yunsi, Tetua Agung dari Aula Suci Alkimia Kuno, Suge King Tian, dan banyak tokoh kuat di bawahnya juga muncul. Master Pavilion Pil Ilahi, Kaisar Kilin Surgawi, dan banyak pakar lainnya juga muncul. Wakil Master Pavilion Dewa Kuno, Kaisar Agung dan Feng, memimpin banyak ahli dan muncul satu demi satu. Gelombang aura yang menakutkan menyapu seperti tsunami. Pavilion Dewa Kuno, Kuil Alkimia Kuno, Pavilion Ramuan Suci, para ahli dari lima negara adik kuasa tersentak kaget. Salam, Guru. Salam, Tuan Feng. Salam, Guru. Para ahli dari dua kekuatan transcendental itu membungku hormat. Melihat pemandangan ini, para ahli dari lima kekuatan utama sekali lagi sangat terkejut. Eselon atas dari lima kekuatan utama mulai panik. Mereka adalah Pavilion Dewa Kuno, Kuil Alkimia Kuno, dan Pavilion Ramuan Ilahi. Selain kuil utama tertinggi, kedua negara adidaya ini memiliki koneksi paling mengerikan di seluruh medan pangu. Belum lagi Pavilion Dewa Kuno. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Kaisar Agung dan Feng benar-benar memanggil Feng Wuchen sebagai guru. Astaga! Seberapa mengerikankah latar belakang ini? Dengan sepatah kata saja dari petinggi tiga negara adikuasa, banyak sekali pakar top yang akan langsung bekerja untuk mereka. Mereka tidak mampu menyinggung kelima negara adidaya. Menghancurkan lima negara adidaya semudah menghancurkan seekor semut. Keberadaan yang mengerikan seperti itu sebenarnya adalah anak buah Feng Wuchen dan sangat menghormati Feng Wuchen. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ratu Wan Hua meminta mereka untuk kembali. Mereka hanyalah semut di hadapan keberadaan yang mengerikan seperti itu. Master Pavilion Mu, apa yang terjadi? Kaisar Kilin Surgawi bertanya dengan muram. Mu Yunsi segera menceritakan kepadanya semua yang terjadi di pelelangan kuil Alkimia Kuno. Kaisar Suan Selatan dan jajaran atas lainnya dari lima negara adidaya sangat muram dan malu. Apa yang dikatakan Tuan Mudanan Huo tidak sesuai dengan kenyataan? Itu adalah kebalikannya. Feng Wuchen sama sekali tidak merebut armor pangu bintang delapan. Tuan Mudanan Huo lah yang memaksa Feng Wuchen untuk mengajukan penawaran. Kaisar Surgawi Kilin dan Suge King Tian sangat marah. Beraninya Nan Huo dan yang lainnya mempermalukan Feng Wuchen dan bahkan mengancam bahwa Feng Wuchen tidak akan dapat kembali ke jiwa naga. Berani sekali. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya semuanya marah. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Ada banyak negara adik kuasa yang hadir pada saat itu. Mereka semua bisa bersaksi. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, sejujurnya, aku telah melihat banyak orang sepertimu. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku bahkan memberimu kesempatan untuk menerobos ke dalam jiwa naga, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika aku mau, apakah kau pikir kau bisa kembali hidup-hidup? Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya tidak berani kentut. Tidak ada yang berani meragukan kata-kata Feng Wuchen. Kekuatan jiwa naga begitu mengerikan sehingga dapat memusnahkan seluruh 35 tingkat surga, apalagi 5 kekuatan super. Tuan ku tidak bertengkar denganmu, tetapi kalianlah yang mengeluh lebih dulu, kata Jian Chou dingin. Kakek, Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Berlututlah, teriak Kaisar Suan Selatan kepada Tuan Mudanan Huo. Tuan Mudanan Huo langsung berlutut karena takut. Berlututlah. Master Aola Nebula dan Master Sekte Miriat Dao berteriak pada putra dan cucu mereka. Para Tuan Muda berlutut ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Itulah pertama kalinya mereka merasakan ketakutan akan kematian yang mendekat. Itu adalah pertama kalinya mereka menyesalinya. Dewa Jiwa Naga, patua yang gagal mendisiplinkannya. Nan Huo menyinggung Dewa Jiwa Naga, dan Dewa Jiwa Naga akan menghukumnya, kata Kaisar Suan Selatan sambil memberi hormat dengan tinjunya. Dia telah mengambil keputusan. Kakek, jangan, selamatkan aku. Tuan Muda Nan Huo berteriak ketakutan, air mata mengalir di wajahnya. Itu semua salah Tuan Muda Nan Huo. Sekarang setelah kelima negara adikkuasa itu mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk menyerang Jiwa Naga, Kaisar Suan Selatan tidak berani melindungi Tuan Muda Nan Huo. Tuan Dewa Jiwa Naga, kata Ketua Sekte Miriat Dao dan Ketua Istana Surga Neter sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Ayah, jangan, aku tahu aku salah, kata Tuan Muda Pavilion Angin mendalam dengan takut. Kakek, jangan, aku tahu aku salah. Jangan menyerah padaku, teriak kepala Aula Nebula ketakutan. Kaisar Suan Selatan dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak berani memohon belas kasihan. Tuan Feng, kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami kali ini. Tuan Muda Nan Huo menatap Feng Wu Chen dan memohon. Dia terus bersujud. Tuan Feng, tolong ampuni kami. Kami tahu kami salah. Kami seharusnya tidak mempermalukan dan memfitnah Tuan Feng. Tuan Muda lainnya juga bersujud dan memohon. Kau tahu kau salah. Kiyutian berkata dengan dingin, apakah kau tahu apa kejahatan mempermalukan seorang Tuan? Apakah kau pikir kau akan baik-baik saja jika kau memohon belas kasihan? Tuan telah memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Kau mengandalkan kekuatanmu untuk bersikap begitu sombong, kata Jian Chou dengan galak. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. 3740 Jika hal ini terjadi padamu, aku khawatir kakak Feng pasti sudah meninggal. Liu Qingyang mencibir, kakak Feng, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Jiwa naga tidak akan setuju jika kita biarkan saja seperti ini. Saudara-saudara kita juga tidak akan setuju. Qingyang benar, penguasa tertinggi tidak peduli, tetapi itu tidak berarti kami tidak peduli. Jiwa naga tidak akan membiarkan siapapun memprovokasinya. Kami tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak martabat dan kehormatan jiwa naga. Kata Jian Chou dingin. Begitu Jian Chou berkata demikian, Tuan Mudanan Huo dan keempat orang lainnya menjadi putus asa. Mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan. Mistik Saltirk dan yang lainnya tidak berani bersuara. Meskipun mereka tidak rela melihat Tuan Mudanan Huo dan yang lainnya terbunuh atau lumpuh, mereka tidak punya pilihan lain. Kengerian Dragon Soul bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Kakak Feng, mereka sudah keterlaluan kali ini. Miao Qing Qing berkata dengan marah. Wajahnya sedingin es. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Teriak Yang Mayer dengan marah. Kakak Naid, potong tangan mereka dan biarkan mereka pergi. Kata Ling Xiao Xiao dengan dingin. Baik, kakak. Kata Naid dengan hormat dan menyerang tanpa ragu-ragu. Siapa? 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 Ah. Dalam beberapa kilatan, Naid memotong tangan kelima Tuan Muda itu. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat mereka menjerit dengan sedih. Para petinggi lima kekuatan utama menghela napas lega. Meski tangan mereka terputus, setidaknya nyawa mereka terselamatkan. Demi ketiga tetua, masalah ini akan berakhir di sini. Kalian bisa pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, Guru, Tang Yun dan dua orang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Terima kasih, Tuan Feng. Mistik Shao Tirk dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Bagi kelima kekuatan utama, ini sudah merupakan berkah tersembunyi. Jika orang lain, lima kekuatan utama mungkin akan mati di sini. Para ahli alam kaisar benar-benar mendengarkan seorang wanita dan bersikap sangat hormat. Sepertinya status orang ini di jiwa naga tidaklah rendah. Seorang pria yang bersembunyi dalam kegelapan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini adalah tuan muda dari Aula Suci Kekaisaran Kuno. Melihat Feng Wuchen, pria itu melanjutkan, Feng Wuchen ini bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Tidak hanya itu, aku tidak bisa melihat dasar kultifasinya. Kekuatan orang ini jelas tidak sederhana. Kekuatan jiwa naga terlalu mengerikan. Kuil kaisar kuno tidak memiliki cara untuk menghalangi jiwa naga. Pada titik ini, pria itu menghilang. Para ahli dari lima kekuatan utama juga telah meninggalkan jiwa naga. Siao-siao, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Kamu sudah menindas jiwa naga kami dan masih berani mempermalukan kakak Feng. Liu Qingyang berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, lupakan saja, aku tidak berencana untuk membunuh mereka. Memberi mereka pelajaran saja sudah cukup. Semua orang harus fokus pada kultifasi. Jian Chou, terus atur orang-orang untuk berlatih di Sein Domain, kata Feng Wuchen kepada Jian Chou. Dimengerti, jawab Jian Chou dengan hormat. Feng Wuchen, pagoda reinkarnasi sedang ditekan. Kaisar langit cahaya mistik tiba-tiba berkata, pagoda reinkarnasi sedang ditekan. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa pagoda reinkarnasi sedang ditekan oleh kekuatan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pagoda reinkarnasi tiba-tiba ditutup? Jiwa pagoda reinkarnasi akhirnya pulih dan akhirnya bisa dibuka segelnya. Mengapa tiba-tiba ditekan? Rasa gelisah yang kuat membuncah dalam hatinya. Istri, kembalilah dan berkultifasilah terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen segera memasuki ruang cincin ilahi. Di ruang cincin ilahi, kekuatan penekan bahkan lebih kuat, membuat orang merasa tidak berdaya. Melihat Feng Wuchen muncul, Kaisar langit bayangan gelap buru-buru berkata, Feng Wuchen, pagoda reinkarnasi sedang ditekan. Aku khawatir jiwa iblis tua keluar dari pengasingannya. Apakah dia baru saja keluar dari pengasingannya? Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan penekan yang mengerikan ini adalah kekuatan ilahi kuno dari jiwa iblis tertinggi. Feng Wuchen, jiwa kita tidak akan bisa bertahan lama. Kamu harus berhati-hati saat jiwa iblis tua keluar dari pengasingan, kata Kaisar langit cahaya mistik dengan cemas. Berdengung, berdengung. Kekuatan penekan yang mengerikan itu melonjak dengan dahsyat, menyebabkan ruang di sekitar cincin ilahi bergetar hebat. Jiwa ketiga Kaisar Agung dipenuhi dengan rasa sakit, dan tubuh mereka menjadi semakin ilusi. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ilahi kuno dari jiwa iblis tertinggi. Tak lama kemudian, jiwa ketiga Kaisar Agung menghilang. Kaisar surgawi cahaya mistik. Kaisar surgawi bayangan gelap. Kaisar surgawi hutan hantu. Feng Wuchen benar-benar khawatir bahwa jiwa ketiga Kaisar Agung akan hancur. Pavilion Dewa Kuno. Di istana terlarang, Patriark Suan Zan tiba-tiba membuka matanya. Benda tua itu keluar dari pengasingannya. Kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu. Patriark Suan Zan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari tingkat ketujuh cincin ilahi. Tingkat ketujuh cincin ilahi. Pegunungan abadi yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara bintang-bintang gelap yang tak terbatas. Pada saat ini, salah satu gunung abadi bersinar dengan cahaya darah gelap yang sangat menyelaukan dan memancarkan aura kuno yang sangat mengerikan. Inilah kultifasi alam pangu, ahli paragon primordial. Jiwa iblis tertinggi. Gunung abadi ini sedikit istimewa. Permukaannya berupa hamparan pasir kuning yang luas. Cahaya darah gelap yang menyelaukan perlahan naik dari pasir kuning dan mengembun menjadi suatu sosok. Itu adalah Demon Soul Supreme. Sesaat kemudian, cahaya darah gelap yang menyelaukan itu lenyap bersama aura yang menakutkan dan mendominasi seolah-olah tidak pernah muncul. Akhirnya aku pulih. Kultifasiku juga meningkat pesat. Jutaan tahun kultifasiku tidak sia-sia. Demon Soul Supreme bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Sambil berbicara, Demon Soul Supreme melambaikan tangannya, dan sebuah pagoda emas besar muncul dari udara tipis. Pagoda emas disegel oleh tujuh cincin energi. Itu adalah pagoda reinkarnasi. Pangusi, sudah jutaan tahun berlalu. Aura-mu semakin melemah. Kau seharusnya menyerah sekarang, kan? Berikan pagoda reinkarnasi kepadaku, dan kau masih bisa bertahan hidup. Demon Soul Supreme mencibir dan menatap pagoda reinkarnasi. Pangusi disegel di pagoda reinkarnasi oleh Demon Soul Supreme, dan pagoda reinkarnasi disegel oleh tujuh cincin energi. Di bawah segel ganda, Pangusi tidak dapat melarikan diri sama sekali. Berjuang di ambang kematian, Pangusi mencibir. Jiwa iblis tua, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikan pagoda reinkarnasi kepadamu. Bahkan jika kamu membunuhku, pagoda reinkarnasi tidak akan menjadi milikmu. Huff, tidak ada yang tidak bisa kuambil. Jika aku membunuhmu, bukankah pagoda reinkarnasi akan tunduk padaku? Demon Soul Supreme mencibir. Jika kau bisa, apakah kau masih perlu menunggu jutaan tahun? Pangusi mencibir. Demon Soul Supreme berkata dengan bangga, Pangusi, aku tidak takut memberitahumu. Di dunia pangu, aku menemukan kekuatan misterius baru. Kekuatan ini sangat misterius, bahkan lebih kuat dari kekuatan ilahiyahku. Jika kau bisa mendapatkan kekuatan ini, bukan tidak mungkin untuk memaksa pagoda reinkarnasi tunduk. Di seluruh dunia pangu, hanya aku yang bisa melangkah ke tingkat ketujuh ruang dimensi. Jangan harap ada yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan misterius. Pangusi terkejut. Dia sudah menduga bahwa itu adalah kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen. Tunggu sampai aku merebut kekuatan misterius ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Demon Soul Supreme mencibir dan menghilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.